Mengingat merebaknya wabah virus corona dan adanya 56 orang dalam pemantauan atau ODP, 670 rumah di desa Waiareng, kecamatan Mataram baru, disterilkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum melakukan penyemprotan disinfektan, seluruh pamong desa berkumpul lebih dulu di balai desa setempat untuk dibekali sejumlah peralatan, seperti baju plastik, tangki gendong, beberapa jenis bahan disinfektan. Sebelum melakukan penyemprotan, dipastikan badan sudah dilengkapi APD. Seluruh pamong desa yang ada di bawah binaan Kepala Desa Mulyadi turun membantu melakukan sterilisasi yang sudah menjadi target dan kegiatan sosial guna pencegahan merebaknya virus corona. Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap yakni setiap 7 hari sekali. Pembelian bahan disinfektan dan peralatan berikut konsumsi yang bernilai 10 juta semua diambil dari anggaran dana desa, artinya tidak ada masyarakat yang dibebankan dalam bentuk materi. Untuk pencegahan bukan hanya dilakukan dengan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, namun bentuk persuasif juga dilakukan dengan menghimbau agar masyarakat menyiapkan peralatan cuci tangan di depan rumahnya masing-masing. Jadi kami seluruh aparat, lembaga desa, masyarakat, kader kesehatan, karena sudah kita melalui tahapan musawarah mufakat di desa, maka kami menyeturkan kegiatan desa untuk penanggulangan COVID-19 ini, kita tetapkan penyemprotan ke masyarakat itu bertahap satu minggu sekali. Sampai kurunan waktu, batas waktu belum bisa ditetapkan, karena mudah-mudahan sesuai dengan tindakan kami yang kami laksanakan di masyarakat ini, mudah-mudahan penyebaran virus COVID-19 ini mudah-mudahan cepat meredah, dan mudah-mudahan kami juga seluruh masyarakat desa wayar ini ikut berpartisipasi bagaimana caranya untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus COVID-19. melaporkan